Nah buat pengikut kami tentu tahu Tragen B2 itu seperti apa Itu yang rombongannya paru celah Sekarang gen B2 ini kita silangkan dengan Tragen B3 yang tipikal Mainnya seperti ini juga Oke selamat pagi Sobat Kicomania Dimanapun kalian berada Nah di video kali ini kita akan ngebahas Tentang gen B3 kaki hitam Kuku hitam Dia punya peradikan kandung Ini adik kandungnya ini Yang tadi kakaknya Ini justru kakinya putih kukunya hitam Padahal mereka dua beradik kandung Kok bisa seperti itu Dan tentang kaki hitam di peternakan kami Murai kaki hitam Itu dari Tramana Apakah gen hutan Gen B2 Atau gen B3 Nah selengkapnya akan kita jelaskan di video ini Nah buat kalian yang belum subscribe Silahkan pencet dulu tombol subscribe nya Oke selamat pagi Sobat Kicomania Dimanapun kalian berada Kembali di video ini Kami akan memberikan informasi Ada beberapa teman kita yang bertanya Mungkin juga mereka belum melihat video-video kami yang lama Video-video kami yang dulu Mereka melihatnya sekarang Jadi mereka bertanya-tanya Murai batu di tempat omas dang yang kaki hitam Itu dari Tragen hutan Atau dari Tragen B3 Jadi murai batu kaki hitam Ya Awal mula kita ternak murai Itu ada di 3 Trahnya itu Satu memang dari Tragen hutan Ya murai bengkulu Waktu itu banyak kita punya Jadi gen hutan ini hanya nama sebutan nama Trah Dulu kita punya Tragen hutan itu ada 3-4 Kalau nggak salah ya Kemudian ada Tragen B1 Artinya murai bengkulu Di kandang bedeng 1 Terus B2 Terah murai batu bengkulu Ya di kandang bedeng 2 Itu ceritanya dulu awalnya ya Terus Tragen B3 Murai bengkulu Silangan di kandang bedeng 3 Nah selain itu juga kita punya dulu Murai-murai Tragen hutan Ada 3-4 Bahkan ada penambahan waktu itu Nah jadi singkat cerita Dari Tragen B1 Itu ada yang keluar kuku hitam Ada juga yang kakinya semu hitam Cuman putus dikarenakan anakannya Belum ada laporan juara waktu itu Ya kan Putus Tragen B1 ini Nggak ada kabar laporan juara Kemudian kita lihat di Tragen B2 Nah buat pengikut kami tentu tahu Tragen B2 itu seperti apa Itu yang rombongannya paru celah Ya Kemudian rombongan-rombongan yang Tipikal mainnya Seperti ini juga Seperti gen B3 Karena dia memang kombinasi dari Gen B2 Untuk gen B3 yang sekarang ini Ya Sudah silangan genetik yang Keberapa Seperti itu Ya kan Nah jadi gen B3 super sekarang ini Yang tipikal main sujud Main satu titik Satu tangkeringan Ini dari Tragen B3 Disilang dengan B2 Ya Tragen B2 Silang B3 Makanya hasilnya seperti itu Mainnya anteng Sama-sama anteng Karena gen B2 Sama gen B3 itu Memang mainnya seperti itu Jadi di Tragen B2 ini Itu sudah mulai keluar Kaki hitam Kemudian kepala petak Mata belok Kuku hitam Itu sudah keluar semua Sobat Kicamannya Cuman gak sesering Di tahun 2021-2022 Karena persilangan B2 ini Sama murai Gen hutan juga Waktu itu kita punya Murai hutan Satu atau dua Sekitar tiga lah Kita silangkan dengan Gen B2 Anakannya ada yang moncer Jadi sebutannya tetap Tragen B2 Sekarang gen B2 ini Kita silangkan dengan Tragen B3 Nah Tragen B3 ini Memang sudah ada juga Keluar Dulu Kaki hitam Sering kita upload dulu Kalau kalian lihat di Channel 1 Nah semakin kuat Semakin kental Ya Tragen B2 Sama gen B3 ini Yang mengeluarkan Anakan-anakan Murai kaki hitam Kita persilangkan Kita sempat berpikir Ini nanti bakal banyak Keluar yang kaki hitam Setelah kita tinjau Makin kesini Ya kan Justru Langka Sulit kita mendapatkan Yang kaki hitam Adanya yang semu Ya kakinya semu hitam Telapaknya tapi yang hitam Ya telapaknya yang hitam Seperti pesan-pesanan pelanggan Kita dari Pulau Jawa Itu gak sengaja Dia gak memesan Yang kaki hitam Nah jadi ini pelanggan kita Di Pulau Jawa Mesan ya Tidak kaki hitam Malah dapatnya kaki hitam Ya Potensi parucelanya juga Kelihatan Gen B3 Super Dia pesan Itu yang paling penting Buat pelanggan kita ini Yang penting aku Dapat yang B3 Super Bang Nah itu kakaknya tadi kan Nah ini adiknya kandung Mereka dua beradik kandung Adiknya Kakinya putih Kukunya hitam Ya Ini sama-sama Gen B3 Super Dua beradik kandung Satu tetasan Satu sarang Dan kelihatan berbeda Hasilnya beda Walaupun dua beradik kandung Yang satu kaki putih Kuku hitam Dan kakaknya kaki hitam Telapak hitam Dan kukunya juga hitam Nah ini kakaknya Contoh mereka yang beruntung Sudah transfer inden sebelum letas Justru sesuai urutan kita Cek Ternyata dia dapat yang kaki hitam Dan potensi parucelah Nah kenapa bisa gen B3 keluar Parucelah Karena dia ada kombinasi Kombinasi dari terah gen B2 Dan juga gen B3 Yang sekarang ini ada persilangan Dengan murai yang bodinya slim Disebut gen B3 medium Itu anaknya yang juara kemarin Di Aceh Ya Itu banyak mengeluarkan Seperti potensi parucelah juga Cuman kakinya Belum ada yang keluar kaki hitam Jadi yang banyak keluar kaki hitam ini Dari terah gen B2 Sama gen B3 Sekarang gen B2 itu Sudah dikombinasikan Dipersilangkan Dengan gen B3 Makanya gen B3 itu Dapat yang seperti mainnya Sujud Ya Seperti macul-macul Tapi dia gak gembung Dia bukan dari seri F B3 bukan seri F Murni murai batu bengkulu Yang sudah dipersilangkan Dengan murai sumatra Seperti murai medan Dan murai medan tersebut Juga ada turunan Mungkin medan itu Sudah disilang lagi Kita lihat Untuk yang kaki hitam itu Semakin sulit Semakin langka Makanya kita sampaikan Buat mereka yang beruntung Di terah gen B3 ini Kalau ngambil yang super Inden yang super Itu pasti keluar Yang kaki hitam Cuman kita gak bisa Milih-milih Kita melihat Berdasarkan urutan Yang transfer sekarang ini Misalnya Si A Maka si A ini Menunggu medan Untuk Bulan Depan Misalnya Bulan depan nanti Tetasan pertama Itu punya si A Kemudian Disusul sama si B Setelah si A Baru si B Transfer si B Gak bisa dapat Urutan ke satu Dia urutan kedua Untuk yang di bulan depan Sedangkan urutan ke satu Keluar kaki hitam Misalnya kan Itu punya si A Gak bakal kita tukar dengan si B Karena kita Komitmen Dan konsisten Kita punya prinsip Jadi pelanggan yang transfer ini Benar-benar Sesuai Jadwal indenan mereka Sesuai urutannya Jadi kalau kalian ingin Terah kaki hitam Itu sudah masuk Persilangan gen B2 Sama gen B3 Keluarnya Anakannya super-super Kepala petak Mata below Ada juga yang body big Body sedang Badannya tegap-tegap Ya gaya tarungnya itu Anteng Satu titik Satu tangkeringan Ya Dan dia Kadang keluar yang kaki hitam Kuku hitam Ada juga yang kaki putih Kukunya hitam Ya Nah itu keluar dari Gen B3 Super Nah untuk gen B3 medium Dia beda kandang Tapi bisa mengeluarkan Kaki putih Kuku hitam Tapi kukunya semu Gak sehitam Dari Tra gen B3 super Nah itu Sobat Kicau Mania Penjelasannya Jadi kalau kalian ingin Gen B3 Yang kaki hitam Kalian harus Inden Masuk Indenan Di gen B3 super Jadi dulu banyak Ada dari Tra gen hutan Tra B2 Dulu Belum ada kombinasi-kombinasi Tra gen B3 Dulu ya Waktu kita pertama Ternak Ini semuanya mengeluarkan Kaki hitam Bahkan yang paling banyak Itu kita ngambil Murai-murai Hutan Ya Murai-murai Hutan Murai-murai Bengkulu Itu banyak mengeluarkan Yang kuku-kuku hitam Bahkan yang kalau dari Gen B2 ini Kita cek Itu paling banyak Mengeluarkan Yang kaki hitam Kuku hitam Nah Untuk gen B3 sendiri Itu baru Mengeluarkan kaki hitam Di tahun 2020 Baru muncul Dan itu Yang terakhir Artinya Setelah beberapa Tahun kemudian Ya Kurang lebih 4 tahun kemudian Itu gak keluar lagi Yang kaki hitam Seperti itu Full hitam kakinya Sampai kuku-kukunya Sekarang yang keluar itu Kakinya semu Semu-semu hitam Agak kabu-abuan Tapi telapaknya hitam Kakinya kering Ini bagus nih Ya Banyak yang mengatakan Kaki kering itu anteng Mainnya anteng Ya Satu titik Dan emang kenyataannya Gen B2 Sama gen B3 itu Ya Setelah dikombinasi Dipersilangkan Muncul gaya tarung Kekinian Seperti sujud-sujud Seperti macul Tapi dia bukan macul Seperti seri F Bukan macul gembung Gak ada gembungnya Sama sekali gak ada gembung Jamin Kalau untuk Tragen B3 Cuman gaya tarungnya Kekinian Ya Dia bisa sujud Nembak Seperti macul-macul Dan mainnya anteng Itu memang dari Rombongan yang Kuku-kuku hitam Kaki hitam Telapak hitam Dan ada juga Yang kaki putih Kuku hitam Nah Kalau untuk yang di AC Gen B3 medium Ya Kita gak ngeliat juga Kukunya hitam Atau kakinya hitam Tapi yang jelas Kukunya putih Semuh Ada hitamnya Bercah-bercah hitam Dan kakinya memang putih Ya kan Karena dia itu beda Walaupun tragen B3 Persilangannya itu Bukan ke darah Gen B2 Yang mengeluarkan kaki hitam Pertama sekali ini Adalah Gen B2 Setelah itu Gen B3 Nah jadi itulah Sobat Kicomanya Penjelasan Buat yang nanya kemarin Murai batu kaki hitam Dari tragen B3 Atau Gen Hutan Nah mudah-mudahan Jawaban ini Bisa dimengerti Buat yang nanya Termasuk juga Buat pelanggan-pelanggan baru Mudah-mudahan Bermanfaat video ini Untuk kalian semua Yang menonton Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Kita tunggu Buat yang mau Inden Mudah-mudahan Bermanfaat Informasi ini Buat kalian yang ingin Inden Jangan ragu Langsung saja ke WA kami Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton